Setelah pertarungan sengit yang mengguncang kampung, kedua preman, Renderendra dan Karyo, tersadar bahwa kekuatan mereka masih belum cukup untuk menentukan siapa yang benar-benar unggul. Mereka pun kembali ke tempat asal masing-masing, menuju guru mereka yang telah lama mendidik dan membekali mereka dengan ilmu kesaktian. Renderendra dengan tubuh yang masih penuh luka tiba di pademokan gurunya di kaki gunung. Di sana, sang guru tua menatapnya dengan tajam seolah sudah tahu apa yang terjadi. Kau kalah karena kesombonganmu, Renderendra, kata gurunya. Kekuatan api itu luar biasa, tapi tanpa ketenangan dan kehormatan, kau hanya akan terbakar oleh api sendiri. Di seberang desa, Karyo pun kembali ke hutan tempat gurunya tinggal. Sang guru petir yang dikenal sebagai penguasa guntur, menyambutnya dengan diam. Kekuatan petirmu hebat, tapi ingat, Karyo, petir hanya menyambar sekali. Kau butuh lebih dari itu untuk mengalahkan lawanmu. Pelajari keheningan sebelum kau menguasai guntur sepenuhnya, menjar gurunya bijak. Dengan ilmu dan nasihat dari guru mereka, baik Renderendra maupun Karyo, memutuskan untuk mengasah kemampuan dan menambah kuatan. Kali ini, mereka mengenakan pakaian pendekar silat lengkap dengan ikat kepala dan sabuk hitam yang melambangkan kekuatan serta kedewasaan dalam bertarung. Setelah berminggu-minggu berlatih, mereka siap untuk bertarung kembali. Di suatu sore yang mendung, mereka kembali bertemu di tanah lapang, tempat pertarungan sebelumnya. Namun kali ini, suasananya jauh berbeda. Keduanya datang dengan aura yang lebih tenang, namun jelas bahwa kekuatan yang mereka bawa kini jauh lebih besar dari sebelumnya. Tidak ada lagi serangan yang tergesa-gesa kali ini, kata Renderendra dalam hati. Ia berdiri tegak dengan posisi kuda-kuda silat yang kokoh. Kedua tangannya siap memanggil api, namun kali ini penuh kendali. Karyo di sisi lain tampak lebih mantap dari sebelumnya. Dengan nama Stratur, ia mempersiapkan serangan petir yang lebih fokus, seperti badai yang menunggu waktu untuk meledak. Pertarungan pun dimulai. Renderendra membuka dengan gerakan cepat. Kali ini jurus bayangan api yang ia gunakan. Tubuhnya seolah menghilang dalam bayangan bergerak secepat kilat dengan api menyelimuti tinjunya. Karyo dengan ilmu langkah kilat mampu menghindari setiap serangan tersebut. Langit mulai gelap, bertanda bahwa kekuatan petir akan segera dipanggil. Karyo lalu melancarkan serangan balik dengan jurus petir langit membelah. Kilatan petir yang jauh lebih besar dari sebelumnya menyambar Renderra. Namun, dengan ketenangannya, Renderra menggunakan jurus, tarian api, membelokkan petir itu dengan gerakan silat yang lewes dan penuh keahlian. Pertarungan mereka kali ini jauh lebih teratur, penuh strategi, seolah setiap gerakan telah dipikirkan dengan matang. Tanah di sekitar mereka mulai retak. Udara panas dan listrik statis menyelimuti lapangan. Setiap pukulan, setiap tendangan, seperti ditenagai oleh kekuatan alam. Langit di atas semakin gelap seolah ikut merasakan tensi pertarungan. Kilatan petir terus menghujani dan api menyala dengan liar di sekitar mereka. Tiba-tiba, Karyo menghimpun seluruh tenaganya untuk jurus pamukas sambaran guntur akhir. Petir dengan intensitas luar biasa memancar dari tangannya kali ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Renderra pun tak tinggal diam. Dengan nafas dalam, dia mengumpulkan energi untuk jurus cahaya api naga, di mana api berbentuk naga besar muncul dari kedua tangannya, siap menyambar Karyo. Kedua jurus ini bertemu di udara, menciptakan ledakan yang begitu besar hingga suara gemuruh terdengar ke seluruh penjuru kampung. Ledakan itu membuat tanah lapang bergetar hebat, sementara angin kencang menyapu semua yang ada di sekitarnya. Asam tebal menyelimuti medan pertarungan. Kali ini, ketika asam mulai hilang, terlihat kedua pendekar itu saling berdiri, penuh peluh, luka. Namun kali ini tidak ada dendam, hanya rasa hormat yang mendalam. Mereka tahu bahwa kekuatan sesungguhnya bukanlah soal siapa yang lebih unggul, melainkan bagaimana mengendalikan diri dalam setiap pertarungan. Selesai sudah, kata Redra sambil tersenyum lelah. Karyo mengangguk, Kali ini kita tidak butuh jawaban siapa yang lebih kuat. Yang penting kita tahu batas dan kekuatan kita sendiri. Dan begitulah, pertarungan yang sebelumnya dipenuhi amarah kini berakhir dengan penghormatan dan pengertian. Tidak ada pemenang sejati, hanya dua pendekar yang telah menemukan makna sesungguhnya dari kekuatan.